Bagaimana cara bertumbuh dalam Tuhan? Bertumbuh dalam Tuhan bukan bertumbuh daging. Tubuhnya daging, kita makan, kita latihan, itu bisa menjadi makin dewasa, makin besar. Sampai sudah umur tertentu, berhenti pertumbuhan. Sehingga kalau terus tumbuh, semua jadi raksasa menakutkan. Maka setelah engkau umur kira-kira 20-25, berhenti pertumbuhan, itu daging. Tapi rohani lain, rohani yaitu iman kita, cinta kasih kita, sandar kepada Tuhan dari hidup kita, dan kita bagaimana mempelajari untuk bersosial, mengasihi, menolong orang lain, beriman kepada Tuhan, itu adalah pertumbuhan rohani. Orang yang tidak sandar Tuhan, ketemu bahaya, takut. Kita bersandar kepada Tuhan, dapat kekuatan dari Tuhan, kita tidak takut. Itu pertumbuhan. Kedua, pertumbuhan selain bersandar kepada Tuhan, mengisi firman. Karena di dalam firman itu ada iman. Maka kita mengadai iman daripada dengeran. Dengar firman, jangan main-main. Jangan main kuku, jangan main handphone, jangan bicara, jangan ngantuk. Dengar dengan teliti, setiap kalimat dari firman Tuhan mengandung gisi rohani. Bikin kita bertumbuh, maka firman mentumbuhkan iman kita. Ketiga, kita harus menjalankan firman. Waktu kita mendengarkan, harus menjadi orang yang jujur. Jangan bohong. Kalau engkau jujur, makin jujur, makin mendorong diri menjadi orang baik. Makin dengar, makin dikuatkan imannya. Jadi orang yang menjalankan firman, melaksanakan perintah Tuhan. Dia seperti rumah, didirikan di atas batu karang. Hujan datang, gempa bumi, dia tidak robo. Tapi orang yang sudah dengar firman, menghina, tidak melaksanakan. Dia seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Begitu ombak datang, gempa bumi, dia hancur robo. Itu sebab iman ditegukan karena firman, karena perlaksanaan, dan karena bersandar kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.